Intro Assalamualaikum semua generation Udah lama nih gak bikin video Semoga adik-adik semua sehat selalu Jadi sekitar 3 hari yang lalu Istri membelikan Observatory Aquarium Ini bisa diisi dengan serangga Atau ikan Dan seperti yang adik sudah lihat di judul Dan di lihat disini Ini 2 hari yang lalu Saya dan anak saya isi dengan ulat bulu Ini yang menarik Observasinya akan coba kita lihat Di video ini Jadi biasanya Kita melihat metamorfosis Dari ulat sampai dengan kupu-kupu Biasanya di buku atau di National Geographic Jadi sekarang dengan alat ini Pengen coba lihat langsung Kayak gimana prosesnya Dan ini juga ada teleskopi tube nya juga Jadi bisa dilihat Di dalamnya seperti apa Dalam jarak yang lebih dekat Di zoom jadi lebih gede Yuk kita mulai lihat Dengan ganti kameranya Sebentar ya Jadi ini adalah hal yang menarik Pertama kemarin kita berhasil menangkap 2 ulat bulu Yang ini yang besar Yang ini yang besar 1 ulat bulu Mereka umurnya sudah lebih cukup advance Jadi tidak harus menunggu 4 minggu Yang ini ulat bulu nya menarik Karena kami menangkap hanya 2 Satu yang ini yang besar Dan satu lagi yang menjadi kepompong Tapi sekarang yang ini Tiba-tiba jadi punya 1 anak Padahal ulat bulu itu bertelur Tidak memisahkan tubuh Atau Tidak juga melahirkan Jadi ini sangat menarik Selama ini anaknya ngumpet di mana Dan Kalau dilihat Adik-adik sekalian Di Indonesia Menurut Lipi Ada 4 jenis ulat bulu Tapi secara umum Bisa dikategorikan jadi 2 Yaitu ulat bulu yang pasif Dan juga ulat bulu yang aktif Ini kalau dilihat Ulat bulu nya mempunyai Kelenjar Jadi bisa dilihat di bunggungnya Ada kelenjar-kelenjar racunnya Tapi tidak mempunyai Alat suntik Untuk menyuntikkan Racunnya ke dalam musuhnya Jadi ini termasuk Kedalam golongan yang pasif Kalau yang aktif Itu ulat yang ada kelenjarnya Kelenjar racun Tapi juga punya alat Untuk menyuntikkan ke Mangsanya Jadi kalau untuk Ulat yang pasif ini Dia lebih sifatnya Pasif tadi Kalau dimakan oleh Nengat atau burung Maka itu dapat Menyebabkan kematian Pada mereka Nah ini yang sudah Sangat menarik Sudah jadi kepompong Jadi kami sendiri Juga sangat excited Saya pribadi excited Karena belum pernah Melihat secara langsung Real hand Di luar TV Dan di luar Youtube Seperti apa Ini akan jadinya Dan pasti perkembangan Akan kita terus laporkan Observasi yang menarik Selama 2 hari Sudah ditangkap Ini kita berikan Makanan berupa Daun-daunan Yang setiap hari Kita percikan sedikit air Itu supaya Menjaga Kesegarannya Tapi ternyata Daunnya sama sekali Nggak dimakan Maka ini Kesimpulannya bisa 2 Kesimpulan Keprobabel yang pertama Adalah Si kedua ulat ini Sudah kenyang Makanya ini sudah Menjadi membentuk Kepompong Sudah siap-siap Untuk hibernasi Atau kemungkinan Yang kedua Daunnya Nggak tepat Lalu Observasi yang kedua Kami Memasukkan ini Dalam keadaan Aquarium yang sangat Persis sekali Tapi di hari pertama Kotoran-kotoran Ulat Itu sudah Bisa dilihat juga Sudah mulai Menumpuk banyak Jadi Ini sangat menarik Ternyata ulat bulu Banyak juga Menurutkan kotoran Buang air besar Anyway Ini adalah seperti ini Yuk Kita ganti lagi Videonya Di observatory Observasi yang menarik juga Ini kalau Adik-adik lihat Disini Ada bagian Ulat yang terlepas Jadi ini Adalah Bagaimana Ulat bulu Bisa memasukkan Kelenja racunnya Kalau tersentuh Tangan mangsa Seperti manusia Jadi Ulat bulu ini Bulunya sangat Fragile Sangat mudah copot Dan jika menyentuh Kulit Maka itu dengan mudah Copot Dan masuk Melalui pori-pori Yang ada di kulit Dan ketika masuk Ke pori-pori kulit Maka kita harus Berhati-hati Saran yang ada Dari Lipi adalah Jangan menggaruk Karena dengan menggaruk Maka itu akan bisa Menyebar ke bagian Tubuh yang lain Dan tidak perlu khawatir Apabila terkena di tangan Maka yang gatel Hanya di tangan saja Kecuali Bulunya menempel di baju Sehingga itu menyebar Di tempat yang lain Ketika menggesek-gesek Bagian yang lainnya Ketika terkena Ulat bulu yang pasif Bukan ulat bulu yang aktif Seperti ulat api Maka hal yang bisa dilakukan Ada beberapa cara Menurut Lipi Kita bisa menggunakan Baking soda Yang ada di rumah Campurkan Campurkan 1 sendok makan Baking soda Dengan 2 sendok makan Air hangat Paduk hingga rata Lalu dioleskan Ke bagian tangan yang terkena Dan apabila masih terlihat Bulunya Di tangan Maka jangan diambil Pakai tangan Tapi pakailah selotip Jadi selotip di tangan Di tempat yang terkena Yang masih terlihat bulunya Tunggu beberapa saat Lalu ditarik selotipnya Untuk dapat keluar Dan in case Di rumah ada ulat bulu Jangan sekali-sekali Diambil pakai tangan Tapi ambillah pakai Pinset Kemarin kami berhasil Ngambil ini Pakai daun Dijebak Jadi daunnya kita ambil Sekarang kita masukkan Di sini Dan Begitulah Kami sangat excited Untuk melihat Perkembangan si kepompong ini Sekarang adalah Hari ketiga Sejak kami menangkap Dan ini adalah Hari pertama Menjadi kepompong seperti ini We'll be very excited To see how many days Ini akan berubah Jadi kubu-kubu Kita will keep it posted Dan sementara itu Juga akan Penasaran juga Ini si anak yang kecil ini Muncul dari mana Dan kita lihat Apakah perkembangan selanjutnya Akan mengikuti temannya Menjadi kepompong Atau menjadi lebih besar Terlebih dahulu Karena yang ini Kemarin ukurannya Sudah lumayan besar Kita aja guys Jadi Kalian yang di rumah Yang mungkin masih Bingung Ketika pandemi sedang apa Just be curious Karena dengan kita penasaran Itu akan membuka diri kita Membuka cakrawala Pikiran kita Untuk menerima ilmu-ilmu baru Yang sebelumnya Mungkin Kita take it for granted That's it guys Jadi Be curious Supaya kita bisa Terus Menambah ilmu-ilmu yang ada Di dunia ini Dan saya terus terkenasaran Ini daun apa yang cocok Kalau ada teman-teman Yang ngerti Tolong di komen Kira-kira daun apa Anak saya Suggest Kasih stroberi Kasih jeruk Kasih pete Tapi Well let's see Kita coba daun dulu Itu aja konten hari ini Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Untuk Coba Tipi-tipi Perkembangan Si kepompong Dan si ulat bulu ini Dari saya sekian saja Be smart Stay fabulous Wabila tepik Bawa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa